Ambillah hikmah, walaupun hikmah tersebut keluar dari lisannya orang-orang jila saya ingin. Kalau ada hikmahnya amin, kenapa gak? Apalagi keluar dari orang-orang yang memiliki ilmu. Orang-orang yang mendapatkan ilmu dari orang-orang yang bersambung ilmunya sampai ke ulama-ulama dan bersambung sampai Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi kita telah mendengar daripada nasihat yang bersambung. Episode yang di Allah Alam tadi, kayaknya lebih panjang dari bukaan kukul-kukul Haji. Masya Allah, tapi insya Allah kita semua selalu haus akan nasihat. Dan setiap apa yang kita dapatkan bisa kita amalkan. Al-Imam Ali Zainal Abidi, Ibnu Husein, Ibnu Ali, Ibnu Abi Talib, Radhi Allah Ta'ala Anhu, yang mana beliau mengatakan, Aku adalah seorang budak atau seorang hamba saya bagi mereka yang mengajar kukul-kukul Haji. Ada lagi yang mengatakan, ada yang mengatakan ini sabda Nabi, ada yang mengatakan ini afal. Atau kalam daripada Allah Salih. Ambil lah hikmah, walaupun hikmah tersebut keluar dari risahnya orang-orang gila. Kalau ada hikmahnya, kemana? Yang berladi keluar dari orang-orang yang memiliki ilmu. Orang-orang yang mendapatkan ilmu dari orang-orang yang bersambung ilmunya sampai ke ulama-ulama dan bersambung sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, jangan pernah merasa bosan dalam mendapatkan nasihat. Ya, apalagi kalau masih muda, yang sudah berumur saja pada tetap mencari ilmu, apalagi yang masih muda. Ya, dikatakan Al-Imam Ahmad bin Muhammad. Sohibul Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Murid kesayangan daripada Al-Imam Al-Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Muhammad. Beliau di masa tuanya, sudah memiliki malam. Sudah tua, usia dia. Beliau keluar dari rumah, bawa buku, bawa alat tulis. Alat tulis itu masih titan, sama kayu atau banglu untuk menulis. Gak reka, enak-enak apa. Dia masih bawa alat-alatnya, Al-Mahbara. Alat tulis saat itu masih dibawa. Kita yang ingin. Muridnya tanya, ya, kamu sudah tua, sudah malam. Ngapain, bawa buku lagi, apa-apa. Ya, beliau berkata, ya kan. Al-Mahbara ilal-Mahbara. Saya bawa alat tulis, sampai wafatku kelah, saya mati pun, itu bakal tetap, harus dibawa. Maksudnya apa, sampai usia saya mau mati sekalipun, ilmu jangan pernah digunakan. Jangan pernah merasa cukup sama yang namanya ilmu. Apalagi kalau masih muda. Ini ulang-ulaja, gak merasa cukup sama ilmu. Ibu Mar bin Hafid, waktu dalam perjalanan sang kakakmu. Apa yang dilakuin dalam perjalanan? Gak kaya titik. Ngobrol kalau tidur, gak jelas. Ya, ya kan. Kalau gak ngobrol tidur. Kalau gak penghengkot, tidur lagi. Makan, ini begitu berjalan gitu dalam perjalanan. Ya, ini baru masuk. Di mobil, mungkin di antara mereka biasanya baca jikir. Kalau keluar patah biasanya mereka melakukan sholat sunnah dalam perjalanan. Ya, karena boleh melakukan sholat sunnah di dalam gengaraan. Setelah itu, bukan kita. Siapa bukan kita? Hei Mar, bukan kita. Baca jikir. Di depan siapa? Di depan pakaian. Kakaknya dengan ini. Ya, nanti sambil berkelasih di sini. Hei Mar, mulitnya dari ujung dunia sampai ujung dunia ada. Ya, ada satu gengara putih, kalau di situ ada mulitnya Hei Mar. Mau dari mana dia? Ya, daerah IKT kemana-mana dengeran ada. Mulitnya di situ. Saking banyak di mulitnya. Itu masih bukan kita. Belajar dengan siapa? Buka kamu. Ada guru-guru satu gitu juga. Gak pernah ada waktu kecuali hari. Beberapa lelah yang pernah menemani beberapa ulama dari Allah. Orang yang alim, asya Allah. Kalau di dalam mobil, kalau udah kelain, nanya kabar, apa, gimana kabarnya, gimana supirnya. Ya, sama-sama sih. Habis itu apa? Dia ambil Quran, dia suruh kita pegang Quran. Dia mau senoran Quran. Mulai hafalan Quran. Kita suruh dengeri. Kalau ada yang salah, suruh ingetin. Kita inget di sini, selanjutnya di guru ya kok. Jangan baca, kita suruh ingetin guru kita. Kalau ada salah, suruh ingetin. Dia baca, terakhir-terakhir, tapi kita gelogi sendiri. Wah bener ini gelogi. Takutnya juga yang salah. Ya. Kita yang belum hafal guranya, malas. Bukan kurang baca guranya, malas. Ini sudah hafal. Sudah keti, sudah baca mukaan. Itu ya. Berkata-kata, berniatnya coklat. Satu waktu sedang untuk begitu. Kalau nggak mulai ini, selesai mulai ini. Ayo kita buka, bawa buka, kita baca. Bawa pelayan bacaan ini. Suka itu ya. Dalam mobil ya, bacaan ini gitu. Nggak ada, ngobrol sana, ngobrol sini. Obrolan sikat, hanya menanyakan kabar. Sebagai, ya, zaman khatir. Ya. Memberikan, menanyakan kabar dan lain sebagainya. Sisanya, ilmu. Ini adalah contoh besar. Agar kita ini, jangan pernah merasa cukup sama yang namanya, ilmu. Ada waktu sedang, ya. Punya waktu sedang, biasa tontonin YouTube atau sejenisnya. Bukanya yang berilmu. Ya, jangan buka yang nggak jelas. Tontonan ini. Tontonan itu. Episode berapa lagi nanti? Kalau jelas episodenya, kayak gantah bagi tadi. Kalau kagak jelas episodenya, jangan di hati, jangan di tonton. Menghabisin waktu, menghabisin umur kita. Ya, maka, ayo. Peluang-peluang waktu kita ini diisi dengan yang manfaat. Kita nggak tahu umur kita sekemana. Kita nggak tahu kebutuhan kita kelak seperti apa. Ya, jangan pernah merasa cukup dengan yang namanya, ilmu. Kita nggak tahu sholat kita sehari-hari. Kita nggak rasain sholat benar. Tapi pasti koreksi. Masya Allah. Isinya salah, sahabat. Tahu-tahu dia kurang begitu. Tahu-tahu, kurang begitu tahu. Ada aja yang pula. Nah, sampai kapan kurang-kurang begini? Sampai kapan? Kalau bukan kita yang memperbaiki itu, semuanya nampak. Moesah memperbaiki kita. Ya, maka, telah ahlakimu, dimanapun gaun-gadat, jangan pernah kembang secukup dengan itu. Ya, itu. Selamat menikmati. Terima kasih.